hai 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 nah ini udah gede ini saya perfect ini bulat teman-teman udah bulat seperti pipi saya melantur kemana-mana ya Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi ini dengan saya Zahrabel di Taiwan ini saya berada di rumah sayur ya temen-temen wah hujan saya tadi ke sini nggak bawa payungnya Astagfirullahaladzim tadi saya ke sini itu gemis temen-temen cuacanya itu dingin sekali ini cuacanya di Taiwan itu nano-nano ya temen-temen sehari dingin sehari panas hujan seperti itu ya dan ini saya mau panen brokoli temen-temen brokoli hari saya sudah gede-gede dan saatnya untuk dipanen kemarin itu waktu saya live itu kan ada burung masuk ya temen-temen itu saya cari-cari mana bolongannya kok ada burung bisa masuk saya cari-cari itu enggak kelihatan dia itu masuknya dari mana dan sekarang saya melihat ada bolongan temen-temen itu ada bolongan ini padahal dari kemarin kemarin itu saya cari-cari nggak ada dan pagi tadi itu ada angin kemungkinan ini angin kenceng terus itu kainnya itu dibawa angin gitu ya jadi buka gitu ini sudah lama banget ya teman-teman ini dari tahun 2009 sampai sekarang Wow tapi waktu kemarin ini tahun 2016 kayaknya kena badai itu udah sobek diganti baru nah temen-temen ini brokoli saya ya masih Allah udah mekrok ini waktunya untuk dipanen ya Nah ini sekarang saya mau panen semua temen-temen tak lihat nanti kalau yang masih kecil nggak saya panen tapi ini kelihatannya juga gede-gede ya temen-temen ini gede sekali kemarin itu saya petik satu ya Hai dan ini semuanya udah gede-gede udah mulai membesar ya Masya Allah nanti tak kasih ke Mbak Uni satu balipah satu nanti-canti Oke mari kita mulai panen brokolinya ya teman-teman siapa yang mau yang mau komen-komen-komen yang mau komen-komen-komen tak iya jangan khawatir nanti tak anter ya buat yang lain karena jauh nggak saya anter lihat saja ya ini daunnya cantik sekali temen-temen lihat nggak dimakan ulas ya nah ini kayaknya udah gede temen-temen ini masih agak kecil ya tunggu dia lebih gede dulu sebelah ini nah ini udah gede ini saya petik ini bulat temen-temen udah bulat seperti pipi saya ini sebelah sini ini masih kecil dan yang sebelah ini masih kecil-kecil nah itu nanti kalau sudah gede baru saya petik ya sebelah itu juga nah itu juga masih kecil itu tunggu kalau sudah gede ya temen-temen baru saya petik di sebelah sana lihat itu itu bayam Jepang ya tumbuh ijo-loyo-loyo legeng hidung ya udah subur-subur kayak gitu tuh sayurnya jadi 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 ini brokoli eh brokoli ini sayur koles saya sudah mulai bulat seperti saya dan yang sini sebelah sini ini cukup kerucut teman-teman teman-teman ini juga sudah mulai gede ya Wow bisa panen ini juga sudah cantik tanaman apapun itu kalau kita rawat kita beli-beli manja pasti hasilnya cukur ya teman-teman dan menyenangkan seperti itu seperti cinta kita kepada dia kalau kita rawat pasti akan tumbuh subur dan bahagia ya kan di dalam hati sesek tapi jangan lupa tersenyum tertawa gitu biar awet muda ya inilah rahasia saya kenapa awet muda ya karena tertawa aja tertawa padahal di dalam oke ini saya petik satu lagi ya teman-teman Prokori nya yang lainnya saya petik besok-besok ini daunnya saya petikin dulu teman-teman buang yang bawah ya oke 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 di akhirnya seperti ini saya matahkan ya ini saya potong dari sini ini batangnya ini buat asinan enak ini temen-temen ini daunnya ini bagus mau temen-temen katanya mau direbus diambil airnya gitu ya buat sup padanya terus brokolinya ini di sayur cantik kan Alhamdulillah wasyukurillah kalau menanam sayur itu seperti ini temen-temen waktu mau menanam itu ya tapi kalau waktu panen ya Alhamdulillah kita kerja ya kerja seperti ini di luar negeri kayak ini capek merawat orang tua kayak gitu tapi kalau sudah gaji ya seneng kan ya kan jadi ceripayah kita itu terbayarkan dengan menerima gaji ya itu sama dengan saya saya menanam sayur ini capek juga tapi kalau sudah melihat hasilnya kayak terbayarkan gitu temen-temen temen-temen Alhamdulillah ya temen-temen panen brokoli di Taiwan Oh ini daunnya Pak Gus mau katanya mau direbus temen-temen ini kan eh organik ya jadi direbus begitu diambil airnya nanti buat sup Oh ini saya ketikin aja ya temen-temen empat ya Alhamdulillah wasyukurillah ini sudah banyak ya seger seger seperti yang namanya ya kan ini kemarin mau jatuh temen-temen katanya mau dibikin sup saya kurang paham ini daunnya padahal keras banget ya ini pak bos saya daunnya mau temen-temen katanya mau dibikin sup saya kurang paham ini daunnya padahal keras banget ya Oh ah 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 alhamdulillah wasyukurillah Nah ini teman-teman Masya Allah Gede sekali kan Ini tadi saya bawa hampir kecil Alhamdulillah ya teman-teman Lanjut panen Ini sebenarnya sebagian besar Sudah bisa dipanen semua ya teman-teman Tapi kalau saya panen semua Nanti di kulkas gak fresh ya Ini saya petiknya secukupnya aja Nanti kita kasih sama mbak Uni satu Sama mbak Uni satu Yang lainnya lain kali aja saya petik ya teman-teman Biar fresh Jadi mau masak baru dipetik seperti itu Ini saya pilih Ini mau bete-bete ya teman-teman Masih kecil Lain kali aja saya petik ya Nah ini sudah Wow 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 Ini silahir matahim Ini silahir matahim Ini silahir matahim Setelah teman-teman merawat Kasih pupuk Kasih air Hasilnya Syukur Alhamdulillah Ini pupuknya pupuk organik Jadi aman Ini tidak saya kasih pupuk kimia Dan juga tidak saya semprot dengan Opat-opat kimia Nah saya sudah selesai panen brokoli ini teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah Menonton video saya sampai selesai Jangan lupa tonton video yang lainnya teman-teman Saya akan diri sampai disini dulu video hari ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sarang ayo Apapun masalahnya Jangan lupa Sampai jumpa lagi di video selanjutnya